Presiden Amerika Serikat Joe Biden dilaporkan hadapi perpecahan internal soal konflik di Gaza. Hal itu muncul karena sulit mendapat kesepakatan soal solusi konflik Israel-Palestina. Perpecahan terjadi saat ada kecemasan dari elemen-elemen di gedung putih. Yakni kecemasan terkait banyaknya korban sipil yang berjatuhan. Sebelumnya, 20 staf gedung putih minta pertemuan dengan penasihat utama Presiden. Yakni guna membahas rencana pemerintah untuk kurangi jumlah korban sipil di jalur Gaza. Seusai mendengar pendapat dari para staf, pemerintah terpaksa membatasi kritik. Pejabat Amerika Serikat dari gedung putih arahkan Israel untuk meminimalkan korban sipil. Hal ini mengisyaratkan bahwa Amerika Serikat mungkin pertimbangkan kemerdekaan Palestina. Amerika Serikat dilaporkan memberi tekanan kepada Israel untuk menahan agresinya di wilayah Palestina. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat bahkan telah mengirimkan pesan tegas kepada Israel. Yakni kekerasan yang dilakukan oleh pemukim di tepi barat tidak dapat diterima. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.